Presiden Jokowi Dodo hingga kini belum memastikan apakah Komjen Polisi Budi Gunawan akan dilantik menjadi Kapolri. Hitung-hitungan politik jadi dasar Presiden untuk menentukan siapa Kapolri baru pilihannya. Desakan agar Presiden segera melantik Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai Kapolri terus bergulir di DPR. Ada politik ulur waktu yang kini sedang dimainkan oleh Presiden. Lalu ada proses politik di Dewan, di DPR, di DPR, sudah disampaikan, nunggu proses, nunggu, secepatnya lah, secepatnya. Ya, secepat-cepatnya. Secepatnya, nanti kalau sudah saya sampaikan, secepatnya. Presiden Jokowi Dodo mungkin tak mengira, nama Komjen Polisi Budi Gunawan kini begitu menghantui langkahnya. Sejak Presiden menunda pelantikan loyalis Megawati itu, berbagai tekanan muncul. Kerja Presiden pun tak tenang. Kisru Kapolri baru malah berbuntut panjang. Menghadapi serangan politik, Jokowi memilih bertahan. Presiden memilih berkomunikasi dalam bahasa Jawa. Bagi Presiden, semua bentuk angkara murka dapat dikalahkan dengan kelembutan. Pai Pemendit harus belajar komunikasi politik solo katanya. Kalau saya tanya apa itu? Ada yang bilang itu, suro diro cahaya ninggrat lebur gening pangastuti. Saya orang Sumatera, nggak terlalu paham sebetulnya. Tapi saya tanya-tanya ke teman saya, artinya kurang lebih angkara murka atau persoalan bisa diatasi dengan kelembutan dan kebeningan berpikir. Nah, itu artinya apa? Kalau seperti itu, butuh waktu. Tapi sementara itu, di media sosial lain-lain, kita beredar juga isu bahwa ada katanya ancaman. Kalau BG dipaksa mengundukkan diri atau tidak dilantik, dia akan bongkar kecurangan pemilu. Nah, ini kan seorang Presiden harus menimbang-nimbang ini semua. Memang tak mudah bagi Jokowi menghadapi persoalan calon Kapolri. Pertimbangan politik menjadi salah satu yang harus dihitung dengan tepat. Secepatnya lah, secepatnya. Ya, secepat-cepatnya. Secepatnya karena, jawabannya secepatnya. Tetapi ini perlu kalkulasi, perlu perhitungan yang betul-betul matang. Jadi ada kalkulasi, ada perhitungan yang menyangkut masalah hal yang berkaitan dengan politik, hal yang berkaitan dengan hukum, yang semuanya harus dihitung, dikalkulasi. Kalau masalahnya hanya satu, tidak bertumpukan. Satu kali dua belum pacem sudah saya putuskan. Demi mencairkan suasana, Jokowi Dodo memilih pulang kampung. Di Solo, Jokowi akhirnya bertemu dengan para pimpinan partai politik pendukungnya. Makan siang bersama pun dijadikan Jokowi sebagai ajang reuni dengan Megawati. Lobby politik ala Solo itu, rupanya belum bisa memberikan kekuatan bagi presiden untuk memutuskan siapa pengganti Jenderal Suterman. Kisru siapa Kapolri baru hingga kini belum usai. Posisi presiden makin dilematis. Desakan untuk segera melantik Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Kapolri baru terus bergulir. Ulur waktu Kapolri baru pun kini jadi gaya politik Jokowi Dodo. Dengan adanya putusan ini, saya kira juga Presiden Jokowi tidak lagi berlama-lama untuk segera mengambil satu sikap yang tegas terhadap penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Saya mengharapkan Presiden dapat menyikapi putusan pengadilan dan segera mengambil langkah-langkah untuk sebagai bahan pertimbangan. Situasi masih seperti ini, masih manageable, untuk gak ada juga yang perlu didesak-desakan sekarang. Artinya yang suruh di roca yang ingat, lebur kening pengastuti tadi, ternyata tepat juga. Baying Taimi, sambil melakukan apa? Ada tiga. Yang pertama, kan dia sudah mendengar dari One Team Best, dari Team 9 atau Team 8 itu. Ada proses politik di Dewan, di DPR, di DPR, sudah disampaikan, nunggu proses apa dong? Secepatnya lah, secepatnya. Ya, secepat-cepatnya. Secepatnya, nanti kalau sudah saya sampaikan, secepatnya. Terima kasih telah menonton!